pensi gp flex box Hai nomor antrian 4 menuju pendasaran itu muncul suaranya dan di event nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan menyampaikan video baik mana cara penggunaan aplikasi antrian langsung saja ke aplikasi antriannya ini saya setting di localhost disini ada login user saya bagi 4 1 super admin pendaftaran dokter dan apotek kebetulan ini antrian rumah sakit waktu itu dibuat nanti bisa dikembangkan di instansi-instansi yang lain pertama saya akan masuk ke pendaftaran atau super admin dulu super admin disini ada pertama adalah tampilan antrian pertama kali ya layar di depan kemudian ini tampilan tv yang ada di ruang tunggu ini bisa disetting dengan layar kecil ya seperti ini di komputer kecil task screen jadi tinggal tinggal klik contoh ini saya akan ke antrian keempat ini jadi langsung ngeprint nanti ke printer si pengunjung akan membawa hasil printannya nanti dengan nomor urut yang sudah ditentukan kemudian dia akan masuk ke pendaftaran kita coba login sebagai pendaftaran ini harusnya muncul tapi kenapa tidak muncul kemudian di pendaftaran ketika dia melihat sudah di tv sudah ada yang masuk kemudian dia akan mengeklik antrian mengambil antrian selanjutnya kemudian nanti akan ada suara nah ini sebenarnya ada suara antrian nomor 3 datang ke ke pendaftaran nah jadi dia akan ke pendaftaran kemudian setelah pendaftaran maka ketika pendaftaran ini klik antrian selanjutnya dia otomatis masuk ke ruang dokter kita login sebagai dokter kebetulan dokter baru satu kemudian setelah pasien selesai kemudian dokter klik antrian selanjutnya kemudian klik ok ini harusnya muncul suara ya karena ini saya soundnya kebetulan tidak saya nyalakan kebetulan slotnya saya mono hanya untuk rekam ini muncul nih pasien nomor 2 masuk ke ruangan dokter semacam itu kemudian kita setelah dokter menyelesaikan pasiennya kemudian antrian next santuran selanjutnya dia akan masuk ke apotek kita login sebagai apotek ini hanya untuk pertama ya nah dia muncul ini ada suara nih sebenarnya antrian nomor 1 silahkan ke apotek setelah dilayanin 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 obatnya selesai kemudian antrian selanjutnya nah ini kebetulan dokter belum selesai jadi masih kosong dokter ada antrian kedua tapi belum selesai coba kita nomor antruk dokter kita selesaikan dulu kita loginin sebagai dokter kemudian kita next setelah pasien kedua selesai dan antrian baru belum ada kemudian saya log out kemudian kita login sebagai apotek jadi nanti ini berbeda-beda komputer ya jadinya jadi di ruangan ruangan dokter ada ruangan pendaftaran ada ruangan apotek ada nah ini pasien pasien kedua disilahkan masuk ke apotek kemudian ketika apotek nomor 2 si kasir coba klik next lagi jika belum ada maka dia tidak akan menarik pasiennya dokter sudah keluar apotek pun sudah selesai habis tapi pendaftaran masih ada tiga pokoknya terus berputar ya pendaftaran pendaftaran klik next masuk ke dokter dokter next masuk ke apotek apotek next pulang balik lagi pendaftaran dokter apotek dan seterusnya demikian saya sampaikan aplikasi penggunaan aplikasi antrian jadi ini ada suaranya ya sebenarnya ada suaranya setiap setiap di event di pendaftaran di dokter apotek ada cuman kebetulan saya enggak menampilkan atau kita coba dulu ya saya cabut ininya saya cabut tes 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 kita coba login ke pendaftaran pendaftaran oke kemudian saya next dia akan muncul suara harusnya oh belum tersedia kita harus next lagi dulu ya oke refresh tan tan next nomor antrian 4 menuju penasaran nah itu muncul suaranya dan di event nanti di dokter dan apotek pun muncul semacam itu terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih